Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Tim penjinak bom Gegana Polda, Jawa Timur masih melakukan penyisiran di lokasi ledakan di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Satu korban luka masih dirawat di rumah sakit. Hingga siang hari, tim penjinak bom masih melakukan penyisiran di lokasi ledakan pada Sabtu malam kemarin di Dusun Pulau Sari, Desa Sukosari, Kasembon, Kabupaten Malang. Garis polisi dipasang dan warga dilarang mendekat. Ketua RT setempat menyebut bahwa tidak mengetahui dugaan sumber ledakan adalah petasan. Ia juga menyebut bahwa seluruh korban adalah keluarga. Hingga kini, satu korban luka masih dirawat di rumah sakit. Inilah rekaman video amatir setelah terjadinya ledakan pada Sabtu malam, Saudara. Satu orang meninggal dunia dan tiga lainnya terluka dalam kejadian ini. Polisi menyebut ledakan terjadi akibat petasan, meski informasi awal menyebut ledakan berasal dari kompor warga. Tim penjinak bom juga akan menyelidiki penyebab terjadinya ledakan ini. Untuk mengetahui informasi di TKP ledakan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, kita juga sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Hilda Nusantara di sana. Hilda, selamat siang. Bagaimana penyelidikan polisi saat ini yang telah dilakukan? Ya, selamat siang. Francisco dan juga Saudara sudah hampir 4 jam. Sejak tadi pagi sekitar pukul 7, begitu tim TKP, kembali melanjutkan penyisiran di lokasi ledakan pada Sabtu malam kemarin, tepatnya di Dusun Kelosari, Desa Sukosari, Kecamatan Kasebon, Kabupaten Malang. Sebenarnya penyisiran ini sudah dilakukan sejak tadi dini hari, Francisco dan juga Saudara. Tidak pukul 1 dini hari hingga sekitar pukul 3 dini hari, begitu. Kemudian dilanjutkan pagi ini tadi hingga hari ini. Karena awalnya, awalnya ini banyak sekali warga yang mendekat, begitu kemudian akhirnya tadi tim G-BOM ini meminta untuk warga ini keluar dari garis polisi. Sehingga ada dua lapis pengamanan garis polisi yang dipasang, mulai dari pintu masuk menuju ke lokasi. Hal ini untuk meminimalisir pergerakan warga. Mengingat di sekitar lokasi kejadian ini juga terdapat rumah-rumah, begitu, Francisco dan juga Saudara. Jadi karena berada di kawasan permukiman padat penduduk, jadi di sekitar ini juga masih banyak bangunan lain, begitu. Dan maksudnya sendiri memang untuk faktor keamanan, begitu. Jadi memang warga tidak boleh mendekat terlebih dahulu, dan baik warga yang tidak melayat, begitu, korban meninggal dunia yang rumahnya sendiri berada di samping, lokasi kejadian pun masih belum diperbolehkan masuk. Kami berusaha mengkonfirmasi hingga saat ini apa sebenarnya sumber ledakan pada Sabtu malam kemarin. Namun memang polisi belum bisa memberikan statun resmi mengingat penyisiran masih dilakukan. Dan karena penyisiran ini masih dilakukan, maka sebelum lokasi kejadian ini benar-benar steril, maka olah TKP pun belum bisa dilakukan. Begitu, Francisco. Baik masih dilakukan penyisiran dan juga penyidikan untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab dari ledakan tersebut. Nah, lantas bagaimana untuk korban lainnya, Hilda? Karena informasi terakhir masih ada yang dirawat. Seperti apa informasinya? Ya, Francisco dan juga saudara, kami sudah mengkonfirmasi kepada Ketua RT setempat, apakah masih ada korban luka yang dirawat. Mengingat kemarin malam korban luka yang sempat dirawat di rumah sakit sudah dinyatakan sungguh dan boleh pulang. Dan memang Ketua RT sempat menyebut bahwa masih ada satu korban luka begitu, yang dirawat di rumah sakit terdekat. Dan semalam, pihak polisi menyebut bahwa ada luka di bagian kepala. Begitu, Francisco. Baik, masih dilakukan perawatan untuk salah satu korban yang terdampak akibat peristiwa ledakan yang terjadi di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dan juga memang dihimbau untuk masyarakat untuk mendekat agar olah TKP dan juga penyisiran bisa dilakukan maksimal oleh tim Polda Jawa Timur. Terima kasih, Hilda Nusantara, atas laporan Anda dari Malang, Jawa Timur. Terima kasih, Hilda Nusantara, Jawa Timur.